Meski surat edaran wali kota yang mengatur tentang penerapan protokol kesehatan beserta sanksi bagi pelanggar terkait karantina bagi pemudik di Solo Teknopark sudah mulai diperlakukan, namun lokasi karantina tersebut masih kosong. Meski belum ada pemudik yang dikarantina, namun dapur umum sudah dipersiapkan di lokasi karantina. Anton Wahyudi, Koordinator Dapur Umum Karantina Pemkos Solo menjelaskan, dapur umum ini akan disiagakan hingga satu bulan ke depan. Untuk informasi yang kita menerima kemarin, itu sampai satu bulan ke depan. Kita untuk informasi saatnya kita juga masih mengikuti, itu dua-dua, siapa tahu. Bisa jadi lebih, tidak sampai dua bulan. Sementara itu, meski sanksi membersihkan selokan di kawasan Benteng Vastenburg, bagi warga melanggar protokol kesehatan sudah diperlakukan, namun kawasan tersebut masih sepi. Belum ada satupun petugas di lapangan. Seperti diketahui dalam surat edaran wali kota Solo dijelaskan, setiap orang yang tidak tinggal di kota Solo, atau yang masuk dan menetap minimal 1x24 jam di rumah penduduk, wajib melaksanakan karantina paksa di Solo Teknopark. Peraturan tersebut berlaku bagi semua pendatang maupun pemudik yang menginap, kecuali memenuhi kriteria tertentu. Antara lain, mereka yang bekerja untuk sementara waktu di Solo, memiliki hasil uji swab PCR atau swab antigen negatif maksimal 2 hari sebelum diperiksa Satgas Jogotongo atau Tim Cipta Kondisi.